Intro Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Kita berjumpa lagi dalam Rehat Renungan Harian Toraya edisi Selasa 10 September 2024 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi landasan kehidupan kita sepanjang hari ini Mari kita berdoa Terima kasih atas penyertaanmu ya Tuhan dalam istirahat kami sepanjang semalam lemahnya Terima kasih untuk menafas kehidupan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami Saat ini ya Tuhan kami rindu bersekutu Kami akan membaca dan mendengarkan firmanmu Ya Tuhan kuasai kami dengan roh kudusmu Biar kami mampu memahami, mengerti, terlebih mempraktekan firmanmu ini dalam kehidupan kami Ini kami Tuhan yang datang berdoa di dalam nama Yesus Amin Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan pada saat ini Terambil dari Injil Matius Pasal yang ke-17 Ayat yang ke-14 Sampai ayat yang ke-21 Firman Tuhan berbunyi demikian Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu Datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah Katanya Tuhan, kasihanilah anakku Ia sakit ayan dan sangat menderita Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu Tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya Maka kata Yesus Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu Bawalah anak itu kemari Dengan keras Yesus menegur dia Lalu keluarlah setan itu daripadanya Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga Kemudian murid-murid Yesus datang Dan ketika mereka sendirian dengan dia Pertanyalah mereka Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu Ia berkata kepada mereka Karena kamu kurang percaya Sebab aku berkata kepadamu Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman Sebesar biji sesawi saja Kamu dapat berkata kepada gunung ini Pindah dari tempat ini ke sana Maka gunung ini akan pindah Dan takkan ada yang mustahil bagimu Jenis ini tidak dapat diusir Kecuali dengan berdoa dan berpuasa Amin Firman Tuhan Dari pembacaan kita Matius 17 ayat 14 sampai 21 Diberikan satu tema Berdoa dan berpuasa Dalam bahasa Teraja Mas Sambayang Sia Makpuasa Ada satu kata dalam bahasa Yunani Yang diulang sebanyak dua kali Yakni Dunamis Berarti mampu Atau sering juga diterjemahkan otoritas Kata ini pertama kali muncul pada ayat 16 Tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya Penggunaan keduanya ketika Yesus telah menyembuhkan anak muda itu Mengapa kami tidak dapat mengusirnya? Karena itu Tema dari bacaan ini pada dasarnya adalah Tentang kemampuan Titik balik terjadinya sesuatu pada ayat 17 Bawalah anak itu kemari Singkatnya Selama para murid melakukan sesuatu Selain berasaskan iman kepada Yesus Mereka tidak mampu melakukannya Akan tetapi Saat mereka membawa masalah tersebut kepada Yesus Maka sesuatu dapat terjadi Dari sini Perikob ini mengajarkan Agar dalam melakukan sesuatu Kita harus menggantungkan sepenuhnya Dalam iman kepada Yesus Para murid Tidak mampu menyembuhkan penyakit ayan Seorang anak muda Karena mereka Seolah-olah menggantungkan karyanya kepada Yesus Padahal tidak Sebab itu Yesus menyebut mereka Kurang percaya Ayat yang ke-20 Nah Yang menarik dalam bacaan ini adalah Ayat 21 Yang diletakkan dalam tanda kurung Jenis ini Tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa Ayat ini mengajarkan kepada kita Bahwa Bukankah kita harus berdoa dan berpuasa Agar tidak tergantung kepada diri sendiri Kegagalan kerap terjadi pada diri kita Tidak jarang kita bertanya Mengapa saya gagal Apa yang kurang Padahal semuanya sudah saya lakukan Dalam nama Yesus Disitu letak masalahnya Sebab Iman sebesar biji sesawi Artinya Kita tidak dapat melakukan sesuatu pun Tanpa iman yang sepenuhnya Bergantung kepada kuasa Yesus Amin Mari Bapak Ibu kita mengucap syukur atas firman yang sudah kita dengarkan Kita satu di dalam doa Kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan penyertaanmu Atas firmanmu yang boleh kami dengarkan pada saat ini Yang mengajarkan kami Untuk sepenuhnya bergantung kepada kuasa Yesus Dan melakukan sesuatu dengan iman kepadamu Mati raikan firmanmu ini dalam hati kami Biarlah kami pakai sebagai suluh dan pedoman Dalam kehidupan kami Berkati kami sepanjang hari ini ya Tuhan Dalam tugas tanggung jawab Dan pekerjaan yang Tuhan memberikan kepada masing-masing kami Berkati Anak-anak kami Berkati para pelayan Tuhan Pendita dan majlis jemaat Boleh mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan dengan baik Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan Agar kami senantiasa dianugerahkan kedamaian Bapak di surga Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami Kedalam Tuhan Ampunkanlah segala salah dan dosa kami Tuhan Kami berdoa di dalam nama Yesus Amin Demikianlah renungan harian untuk hari ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bapak di leverangan terkejutnya gold